Informasi pertama pemirsa H plus 3 lebaran, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal masih tinggi. Ini seperti terpantau pada harga cabai yang masih bertengger di harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Begitu pula harga ayam potong yang masih di harga Rp45.000 per kilonya. Pada momen lebaran H plus 3, harga cabai dan ayam potong masih terpantau tinggi. Hal ini seperti diungkapkan Hilda, di mana untuk harga cabai merah yang masih di harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang merah dan jenis sayuran. Harga tersebut masih tinggi seperti pada H-1 sebelum lebaran lalu. Namun diprediksi setelah H plus 7 lebaran nanti, harga kebutuhan pokok akan berangsur turun. Cabai merah sekarang sekitar Rp90.000. Rp90.000. Masih harga sebelum lebaran kemarin ya? Hah? Masih harga sebelum lebaran ya? Iya. Kalau kaya itu tomat berapa? Tomat naik Rp25.000. Biasanya harga kisaran Rp20.000. Tapi rawit setan itu? Masih harga tetap sebelum lebaran. Berapa itu Rp60.000 juga? Hah? Rp80.000? Iya. Kalau kaya jenis sayuran ada kenaikan nggak? Kalau ini banjir, kacang. Kacang. Kacang sebelum tak lebaran mahal, tapi sekarang udah Rp10.000. Rp10.000 ya? Kayak wartel? Wartel mahal lagi, masih harga lebaran. Lebaran ya? Berarti sebelum lebaran itu lah masih banyak hargo ya? Kalau penjualan kaya gini-gini lah ya? Iya. Sementara itu, ungkapan serupa juga dikatakan pedagang ayam potong pangki. Yang mana harga ayam potong saat ini masih diharga Rp45.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai masih cukup mahal, sehingga membuat para pedagang tak mampu berbuat banyak. Kalau hari ini masih Rp45.000 ya? Berarti ini karena mahalnya, karena bahan nggak ada? Kalau kemarin memang ayam kurang juga. Tapi ini kita jual ini baru hari ini apa? Baru hari ini. Memang harga modal mahal juga ya? Iya, udah tinggi memang. Berarti kalau ayam sendiri dari Jambia itu jauh bang? Dari Jambia. Ini bakal turun nggak atau kayak mana bang? Biasanya agak turun lagi. Paling main berapa harian lagi turun. Mulai buur-burur biasanya lah. Masa ini kan masih suasana lebaran, jadi masih tinggi.